Sejarah Eksodus Yahudi dari negara-negara Arab dan Muslim Keberangkatan penerbangan migrasi dan pengusiran Yahudi Terutama yang berlatar belakang Separdi dan Misrahi Berlangsung dari negara Arab dan negara-negara Muslim Utamanya dari 1948 sampai awal 1970-an Arus migrasi besar terakhir terjadi dari Iran pada tahun 1979-1980 Akibat revolusi Iran Komunitas Yahudi telah ada di Timur Tengah dan Afrika Utara sejak zaman kuno Sampai dengan saat penaklukan Islam pada abad ke-7 Komunitas kuno ini telah diperintah oleh berbagai imperium Termasuk Babylonia, Persia, Kartago, Yunani, Romawi, Romawi Timur, Utmania, dan Yahudi Yaman Yahudi dibawa kekuasaan Islam diberi status Dimi Bersama dengan beberapa kelompok keagamaan pra-Islam lainnya Meskipun warga negara kelas 2 Kelompok non-Muslim ini tetap memiliki hak dan perlindungan tertentu sebagai ahli kitab Selama gelombang penindasan di Eropa abad pertengahan Banyak orang Yahudi mencari perlindungan di negara-negara Muslim Pada masa awal Islam Yahudi menikmati hal-hal keistimewaan dan komunitas mereka menjadi makmur Tidak ada batasan atau pembatasan sosial yang mencegah mereka terlibat dalam kegiatan komersial Banyak orang Yahudi memasuki wilayah yang baru saja ditaklukan dan membangun komunitas di sana Misural dari Bagdad mengamankan ibu kotanya kepada pengurus bang Yahudi Pelabuhan Siraf bahkan mempunyai gubernuri Yahudi Namun sepanjang sejarah terdapat juga kejadian pembunuhan masal orang Yahudi Contohnya adalah pembantaian Granada pada 1066 Yang membunuh sebagian besar warga Yahudi di kota Granada pada tahun 1066 Di Afrika Utara terdapat kasus-kasus kecerasan terhadap Yahudi Pada abad pertengahan dan di tanah Arab lahirnya termasuk Mesir, Suria, dan Yaman Muahidun yang telah mengambil alih sebagian besar wilayah Al-Andalus pada tahun 1172 Jauh lebih fundamentalis daripada Marabitun Dan mereka juga memperlakukan komunitas dimi dengan keras Orang Yahudi dan Kristen telah diusir dari Maghreb dan Al-Andalus Dihadapkan dengan pilihan kematian atau menjadi Islam Beberapa orang Yahudi seperti keluarga Malmudines Lari ke selatan dan ke tanah muslim yang lebih toleran Sementara yang lain menuju ke utara untuk menetap di kerajaan Kristen yang sedang berkembang Sejarah Yahudi di negara Libya Sejarah Yahudi di Libya bermula pada abad ketiga sebelum Masehi Ketika Sirhan Nica berada di bawah kekuasaan Yunani Penduduk Yahudi di Libya yang sebagian adalah komunitas Yahudi Separdik Masih bermukim di wilayah tersebut sampai masa modern Pada Perang Dunia Kedua Penduduk Yahudi di Libya menjadi subyek hukum antisemik oleh resim fasis Itali Dan deportasi oleh pasukan nasi Kondisi yang memperburuk bagi Yahudi Libya setelah kemunculan Manifesto Ras dari Italia pada 1938 Setelah intervensi Jerman pada 1941 Beberapa Yahudi Libya dikirim ke kam-kam di benua Eropa Dimana mereka bertahan hidup sampai akhir Perang Dunia Kedua Libya Itali memiliki dua komunitas Yahudi besar Satu di distrik barat Tripolatania dan utamanya di ibu kota Tripoli Dan lainnya di distrik timur dan ibu kota Banghasi Pada masa Holocaust ratusan Yahudi tewas kelaparan Setelah Perang Kekerasan Anti-Yahudi Menyebabkan orang Yahudi meninggalkan negara tersebut Utamanya ke Israel meskipun jumlah signifikan menetap di Roma Dan beberapa kemudian pemigrasi ke berbagai komunitas di Amerika Utara Di bawah pemerintahan Kolonel Muammar Gaddafi Yang pemerintah negara tersebut dari 1969 sampai 2011 Situasi menjadi semakin runyang Kemudian berujung pada emigrasi para penduduk Yahudi yang masih tersisa Yahudi terakhir di Libya Rana Debats yang berusia 80 tahun meninggalkan negara tersebut pada tahun 2003 Dari 1951 sampai 1952 Operasi Esra dan Nehmiah Menerbangkan antara 120.000 dan 130.000 Yahudi Irak ke Israel melewati Iran dan Siprus Imigrasi masif Yahudi Irak adalah peristiwa Paling klimatik dari eksodus Yahudi dari negara-negara Arab Muslim Operasi tersebut diambil dari nama Esra Nehmiah Yang memimpin masa Yahudi Dari pengasingan di Babylonia untuk kembali ke Israel Pada abad kelima sebelum masehi Seperti yang tercatat dalam kitab-kitab Alkitab Ibrani Yang menyebutkan nama-nama mereka Orang Yahudi di Sudan Dari 21 November 1984 sampai 5 Januari 1985 Evakuasi rahasia Etopia yang dimulai Disebut Operasi Musa Dari Sudan pada Perang Saudara Yang menyebabkan bencana kelaparan pada 1984 Telah menerbangkan 8.000 orang ke Israel Namun saat kabar tersebut bocor di kalangan pers Dibawah tekanan dari negara-negara Muslim lain Sudan memblok penerbangan lebih lanjut Meninggalkan beberapa orang yang masih tertahan Seluruh 100 senator Amerika Serikat menandatangani petisi rahasia Kepada Presiden Ronald Reagan Yang mendorong untuk meneruskan evakuasi Wakil Presiden George Bush kemudian mengadakan misi susulan Yang disebut Operasi Joshua atau Operasi Seba Pada 23 Maret 1985 Enam pesawat transportasi C-130 Hercules Dari Angkatan Udara Amerika Serikat dikerahkan Mendarat di dekat Al-Qadarif Sekitar 500 lebih dari 500 atau sekitar 650 Yahudi Diterbangkan dan dibawa Dari pengkalan udara Ufda di selatan Israel Orang Yahudi di Yaman Antara 1949 sampai September 1950 Operasi Permadani terbang Membawa 49.000 orang Yahudi Yaman ke negara baru Israel Pada operasi tersebut Seluruh mayoritas Yahudi Yaman Sekitar 47.000 orang Yahudi Yaman 1.500 Yahudi Aden Serta 500 Yahudi di Jibouti dan Yahudi Eritrea Dan sekitar 2.000 Yahudi dari Arab Saudi Diterbangkan ke Israel Pesawat-pesawat transportasi Inggris dan Amerika Serikat Melakukan sekitar 380 penerbangan dari Aden Dalam sebuah operasi rahasia yang tak diumumkan ke publik Sampai beberapa bulan setelah operasi tersebut berakhir Pada beberapa titik operasi tersebut juga disebut Operasi Kedatangan Mesias Orang Yahudi di Maroko Operasi Yakin Sebuah operasi rahasia untuk mengimigrasikan Yahudi Maroko ke Israel Dilakukan oleh Mossad Antara November 1961 dan musim semi 1964 Sekitar 97.000 orang mendatangi Israel Memakai pesawat dan kapal dari Casablanca dan Trangler Melalui Perancis dan Italia Orang Yahudi di Iran Di Iran pada 1950-an dan kemudian arus migrasi dari Iran Saat revolusi Iran pada 1979 Yahudi Persia menurun dari 80.000 menjadi kurang dari 20.000 Migrasi Yahudi Persia usai revolusi Iran Sebagian besar diatributkan kepada kekhawatiran akan penindasan agama Kesulitan ekonomi Ketidakamanan usai penggulingan resim sah Dan kekerasan domestik dan perang Iran-Irak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!